selamat menikmati jadi cukup suara saja mendengar kemudian melihat langsung di layar zoomnya ini adalah contoh daripada aplikasi untuk kaudatun atpal nah disini kita enggak banyak berbicara enggak banyak menjelaskan disini mengenai aplikasi ini kita enggak disini enggak berbicara mengenai bagaimana cara memudul ajar karena kalau itu yang kita bahas itu mungkin akan selesai dalam waktu 2-3 hari ya karena kita harus menjabarkan kembali menerangkan kembali itu dari 6 elemen yang ada di kurmer menjadi sebuah ATP nah itu panjang ceritanya nah jadi ini sudah ada langsung jadi langsung bisa kita gunakan mengapa demikian nah disini karena kita yang guru-guru ini ada jenuhnya juga harus membuat baru segala macamnya nah jadi ini sudah saya siapkan nah aplikasi ini kalau kita lihat itu cuma layarnya hanya satu saja ya tentu bertanya yang mana ini modul ajarnya kemudian yang mana ini apa namanya program tahunannya atau program semesternya nah itu semuanya sudah ada di dalam aplikasi nah apa itu aplikasi aplikasi itu adalah kumpulan dari file-file yang disatukan dalam sebuah program jadi itu disebut dengan aplikasi nah file-file itu kan banyak kalau kita jabarkan file-file ini itu banyaknya ada sekitar ratusan dalam file ini sangat banyak sekali nah jadi dengan aplikasi ini yang pertama kerja kita mudah kita cuma tinggal klik kemudian kita tinggal tentukan misalnya hari ke-15 apa saja materinya kita tinggal ketik aja 15 nanti muncul langsung hari ke-15 nah itu makanya kita bentuk dalam aplikasi yang seperti ini jadi aplikasi ini bukan hanya isinya modul ajar aja dalamnya juga ada asesmen dan di dalamnya juga ada buku-buku administrasi tentang pendidikan ya mulai dari buku tamu umum kemudian absensi terus tentang buku ekspedisi kemudian ada permulir di dalamnya yang dilengkap semuanya sudah ada jadi artinya dengan kita memiliki aplikasi ini 90% kerja kita di administrasi sudah terkakur semuanya ya itu sudah sudah dimiliki jadi gak perlu lagi pusing-pusing gak perlu lagi memikirkan bagaimana ya cara membuat ini gak perlu lagi karena semuanya sudah ada nah dalam aplikasi ini yang diutamakan di modul ajarnya ini saya membuatnya itu ada semester ganjil kemudian ini ada semester genap jadi satu tahun satu tahun ini semester ganjil ini semester genap kemudian disini ada kelompok usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun ini khusus untuk semester ganjil dan ini usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun ini adalah untuk semester genap jadi satu tahun dalam kap semuanya nah disini nanti sebelum kita kerjakan ini maka langkah pertama tentu kita harus menyusun dulu atau meng-input dulu nama-nama sekolahnya supaya nanti di RPP ini betul-betul nama sekolahnya yang muncul nanti disini jadi langkah pertama itu nanti kita akan klik dulu data sekolahnya disini kita klik dulu kemudian setelah di klik ini nanti kita isi semuanya sesuai dengan yang diminta disini nah kalau misalnya tidak ada data kita disini nggak usah pusing nggak harus dipaksakan boleh dikosongkan gitu setelah ini nanti kita isi seluruhnya kita kembali dengan menklik tombol tombol com seperti ini nah ini sudah terbuka satu file sudah satu file nih dengan cover ini satu file dengan yang tadi ini sudah dua file nah jadi sudah terbukti kan hanya dengan satu file saja nanti di dalamnya ada lebih daripada satu file jadi sangat banyak sekali nah kemudian setelah kita tentukan data sekolahnya langkah berikutnya adalah kalau misalnya kita mau langsung cetak modul ajarnya kita tinggal pilih ini ada semester ganjil ini semester genap jadi karena sekarang semester genap jadi kita fokus disini dulu nah kemudian kita mau cetak yang mana yang kita cetak misalnya adalah usia 5-6 tahun maka kita fokus disini nah ini kita lihat yang ini kita abaikan dulu nih kita lihat kita abaikan dulu langsung kita ambil yang merah cetak modul ajar dan RPP langsung kita klik disini nah seperti ini jadi nanti kalau kita ada yang isi data nanti nama guru ini akan terisi otomatis nanti ya bu ini sekarang belum kita isi tadi makanya dia masih kosong kemudian disini kita bisa lihat ada model pembelajaran tetap muka segala macamnya kemudian disini ada topiknya kebetulan kemarin itu pas sekali karena awal-awal kita masuk sekolah kemarin kan musim pujan tuh jadi sangat cocok dengan topiknya tentang pujan ini tujuan pembelajarannya ini kegiatannya yang ini adalah bagian yang kita sebut dengan bagian modulnya kemudian kita terus scroll ke bawah nah disini baru kita lihat ini adalah rencana pelaksana pembelajaran jadi disini gak ada lagi namanya RPPH kita menyebutnya dengan disini RPP saja ini hari pertama ini tentang kegiatannya dia punya kegiatannya seperti ini ini hari pertama kemudian ini ada kegiatan intinya ini kegiatan penutup nah terus lanjut lagi ini hari kedua ini hari ketiga ini hari keempat ini hari hari kelima dan ini hari ke enam ya ini penutupnya kemudian diisi dengan refleksi asesmen kemudian lagi tanah tangan oleh kepala sekolah dan guru ya ini adalah RPP kita minggu per minggu pertama kalau minggu kedua kita tinggal ganti angka satu jadi angka dua begini ya langsung ada disini pas betul kemarin setelah hujan maka langit itu cerah maka kita bahas disini tentang awan awan di langit ya ini udah ada juga terus kita lanjutkan ya kita print jadi nanti kalau kita langsung print begini kita print begini nah itu nanti langsung terprint satu minggu langsung terpensi satu minggu ini langsung ada modul ajarnya langsung diiringi dengan RPP-nya langsung nah gitu ya langsung dia bersusun dengan RPP-nya jadi jumlah jumlah daripada modul ajar semester 2 ini itu ada sebanyak 17 modul sesuai dengan jumlah minggunya itu ada 17 17 minggu ya ini topiknya terakhir menjadi asetek kalau kita 18 dia kosong karena 18 itu nggak ada lagi kita sampai ke minggu 17 nah sekarang kalau misalnya kita sudah masuk ke minggu ke berapa minggu ya minggu ke 12 misalnya maaf minggu ke 9 kita tengah grup misalnya disini 9 kita tinggal lihat berarti sekarang ini topiknya minggu ini adalah tanggung nah jadi ini kita lihat minggu ke 5 misalnya ya seperti ini ayo kita berkepun ini minggu ke 6 ini minggu ke 7 minggu ke 8 minggu ke 9 ya minggu ke 10 11 ini minggu ke 11 pas betul tentang kegiatan ramadhan di sekolah ya terus lanjutkan lagi minggu 12 minggu fitri minggu ke 13 kebun binatang nah ini dia ini adalah modul-modul yang sudah tersusun secara otomatis ya dan ini apakah bisa kita ganti ya jawabannya pasti bisa yang saya buat di sini satu minggu ini minggu ke 2 minggu ke 3 bisa boleh jadi nanti misalnya segini minggu pertama modulnya misalnya ada hujan terus minggu ke 2 awan di langit oh ini mungkin gak masuk nih saya mau ganti misalnya minggu ke 2 ini bukan awan di langit tapi adalah yang ini indahnya pelangi ya indahnya pelangi nah itu bisa tinggal kita beri nanti tinggal pas penyusunan penjelitian nanti kita ubah yang minggu ke 3 menjadi minggu ke 2 nah kalau misalnya pas minggu ke 5 umpamanya ayu berkebun nah kita gak mau minggu ke 5 ayu berkebun misalnya kita masukkan mengenai minggu ke 8 transportasi laut boleh jadi nanti pas minggu ke 5 itu di minggu ke 5 ambil modul minggu ke 8 masukkan ke 5 ke 5 kita ubah ke ke 8 nah itu gak masalah jadi artinya modul ini bisa di di apa namanya di bongkar pasang di botak katik itu bisa nah itulah ya salah satu tunggulan daripada modul aja ini dan ini jumlahnya sudah 1 1 tahun ini kalau misalnya mau print juga untuk tahun depan misalnya langsung ini kita ambil nih sudah terganjil untuk tahun depan ya ini kita tinggal print aja disini ya ini udah ada langsung ini minggu pertama ini minggu kedua minggu ketiga minggu keempat nah bagaimana kalau seandainya materi semester 2 itu kita pindahkan ke materi semester 1 bisa gak topik semester 2 pindahkan ke topik semester 1 itu bisa dengan cara bagaimana silahkan di print dulu semuanya semua mulut aja di print baik itu semester 1 maupun semester 2 itu kita print nanti tinggal kita susun-susun lagi disusun pahamanya minggu pertama disini tentang ini ayo berkenalan minggu kedua bekerjasama minggu ketiga makanya aku anak sehat minggu keempat ini mega raku minggu kelima kebenekaan misalnya adalah kebenekaan ini dimasukkan ke semester 2 itu bisa ya tinggal dipindahkan semester 2 kemudian ambil yang semester 2 tersebut mana kira-kira kita pindahkan masukkan lagi ke semester 1 jadi pas penjidikan antik yang kita ganti itu bisa jadi ini gak harus sesuai dengan ini apa namanya susunan yang ada di aplikasi gak mersi sama boleh jadi dibedakan itu boleh tergantung dari apa namanya itu keinginan sekolahnya masing-masing seperti ini nah ini ini adalah satu bentuk daripada masalah modul ya bun ya nah ini terus yang berikutnya adalah ini udah bahas bun ya berarti udah selesai nih tinggal pakai aja lagi jadi gak perlu buat-buat gak perlu mikir-mikir semacamnya udah selesai nih ya apalagi yang diperlukan dalam penyusunan post nanti tentu adanya program tahunan ini udah ada program tahunannya ya tinggal nanti kita sesuaikan lagi yang ini ini sengaja gak saya kunci nanti ini bisa ditambah-tambah lagi terus untuk program semester ini sudah ada nih ya program semesternya nah program semester ini nanti kalau misalnya kita mengganti topik-topik tadi namanya berkebun kita pindahkan ke minggu ketiga disini ya misalnya ini berkebun ini lupa pelangi ya pelangi ini kita pindahkan ke ini ke berkebun jadi kita ganti pelangi disini kemudian disini kita ganti berkebun maka nanti susunan harus seperti sesuai dengan sesuai dengan program semesternya jangan disini semesternya hujan awan berkebun angin kemudian nanti disusunannya berbeda jadi harus sama susunannya antara topik-topik yang ada di semester ini harus sama dengan susunan-susunan yang ada di di penjilis atau dibuktikan gitu nah itu dia terus kalau untuk yang jurnalnya ini ada ini jurnal ini apa jurnal semester ini sebetulnya gak pernah ada yang buat nih ya ini adalah untuk mengontrol mengontrol dalam kegiatan program pembelajaran jangan sampai nanti tanggal-tanggal atau hari-harinya kelewatan disini udah dipaskan ukamanya Januari tanggal 2 sampai tanggal 6 ini adalah hari efektif tentang hujan nah kebetulan kita masukkan tanggal 2 Januari sampai tanggal 6 terus tanggal 8 sampai tanggal 13 itu topik mengenai awan dan seterusnya jadi kontrol jadi harus ada ini sehingga dengan adanya jurnal jurnal semester ini apa namanya tersusun rapi dan tertata rapi pembelajaran kita disini jadi ini kita bisa ganti-ganti kok ya ini gak harus seperti ini bisa kita ganti ini kan ada tandanya nih bisa di bisa di masak baik itu tadi mengenai penjelasan mengenai modul ajar nah bagaimana seandainya nanti kita mau menambah modul ajar disini katanya menambah bukan mengedit kenapa sebilang menambah bukan mengedit karena modul ajar disini gak perlu di edit lagi kalau di edit modul ajar disini nanti nanti masalahnya akan merember krpp di sini maka kita gak usah disini mengedit tapi menambah misalnya begini kita klik dulu disini modul ajar yang ini yang ini tadi kita bahas sebenarnya kita klik terus kita ganti disini modul ajar disini tinggal kita tambahkan yang paling bawah ambil paling bawah disini minggu ke-18 baru nanti kita bikin topik yang barunya bisa topik barunya mengenai kebetulan kita dekat dengan sungai daerah kita maka kita ganti disini topiknya mengenai sungai terus lanjutkan dengan fase fondasi terus jelaskan tujuh pembelajarannya apa masukkan topik Pancasila profil pelajar rahmatan alaminya terus masukkan semuanya disini ini adalah bentuk daripada modul ajarnya terus kita back lagi nah baru kita mulai disini RPP hari pertama nah kita tinggal disini paling bawah nah ini ya sungainya sudah ada tinggal kita menambahkan lagi disini tentang ini hari pertamanya ini tentang hari pertamanya apa saja terus hari kedua hari ketiga dan seterusnya nah gitu kalau contohnya sudah ada di atas ini tinggal kita sesuaikan kembali jadi tadi kan kita bahas bukan membuat benda tapi menyusun makanya tidak selanjutkan mengenai kegiatan sungai ini ini tidak selanjutkan karena kita bahas mengenai menyusun menyusun ini artinya modul yang sudah ada itu kita tinggal mencetak memprint dan kita tinggal menggunakannya saja ini adalah modul modul ajarnya kemudian apalagi yang ada disini di dalam modul ajar ini ada satu yaitu namanya peta konsep yang ada peta konsep itu disini juga ada ini kita klik disini ini kita klik nanti disini ada peta konsep kita tinggal mencari topik apa tadi yang mau kita print mempunyai mengenai kuasa ramadhan kita tinggal klik langsung kita kita print langsung kita print yang seperti ini nanti disisipkan ke modul ajarnya itu caranya ini kita home lagi terus apalagi yang ada disini yaitu mengenai ini kita tinggal klik disini nah ini nah ini adalah contoh instrumen untuk asesmen yang warna biru ini adalah asesmennya apa namanya blanku asesmennya ini sudah ada tinggal nanti kita boleh mengetik boleh kita tulis tangan disini nah ini tergantung dari sekolahnya masing-masing jadi kalau misalnya mau mengetik silahkan kalau mau menulis tangan silahkan ini bisa diketik langsung disini tapi kalau mengetik langsung di print langsung di print selesai diketik langsung di print selesai diketik langsung di print karena disini tidak otomatis ini hanya manual aja sudah saya siapkan terus bagaimana cara mengisinya nanti cara mengisinya kita lihat yang warna warna hijau disini nah ini dia cara cara mengisinya jadi kalau kebingungan pambanya yang warna biru ini kosong kita tinggal klik yang warna hijau nah seperti ini ya sebetulnya ada empat disini kita tinggal klik print atau langsung diisi boleh kemudian nanti kita tinggal lihat disini cara mengisinya nah itu dia mengenai apa saja yang ada di dalam aplikasi ini kemudian selain itu juga saya katakan tadi 90% semua pekerjaan administrasi sudah tercoverkan di dalam aplikasi ini kita buktikan lagi yang pertama mengenai belajar sudah selesai artinya dalam penyusunan KUSP atau menyusun dalam KORA KORA di RA itu sudah selesai tinggal sekarang ini lagi tentang kegiatan-kegiatan keadministrasian kita tinggal klik di sini kita klik tentang lembaga sekolah ini kita klik di sini nah ini dia buku tamu dinas kita tinggal klik langsung kita print nah ini sudah selesai terus apa lagi ini letak nih semuanya sudah ada buku tamu umum ini sudah ada kita klik aja sudah ada semuanya ya kita jadi ini sangat hemat nah ini ada buku sekolah ini ada peserta didik ya umur pendaftaran kemudian ada absensi dan segala macamnya buku ini peserta didik sudah ada artinya bahwa dengan kita apa namanya miliki ini artinya itu sudah tercover semuanya oke bun ya jadi untuk ini silahkan bunda yang mau bertanya silahkan kita break dulu ya bun ya karena waktu sholat sudah masuk di sini saya break 10 menit lagi nanti kita mulai lagi dengan cara mengisi rapor kurmer selagi bun ya nah silahkan bunda yang mau istilah silahkan yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya silahkan aktifkan jambitnya langsung saya kasih waktu 5 menit pertanya gak ada pertanyaan nanti kita break dulu 10 menit kita masuk waktu sholat silahkan bun minta lagi dan sekarang selamat menikmati selamat menikmati